Halo, ketemu lagi hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dan saya sudah mengambil tiga kartu dari Lenorman untuk melihat tema dari bacaan hari ini. Kuncinya ada di dirimu. Dan ini adalah tentang pesan di kiri dan kanan, kedua-duanya adalah tentang komunikasi. Komunikasi bisa berlangsung, tetapi apapun komunikasi yang berlangsung tersebut, semuanya tergantung pada dirimu, bukan orang lain. Memang interaksi, tetapi bagaimana interaksi ini berkembang, itu adalah dirimu yang menentukan. Ya, nomor satu, employment change. Ini adalah kartu yang jumping. Your current path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priority, patience, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and will come the new. You're being supported each step of the way. Ini buat beberapa, ini adalah berita yang mengembirakan, ya, terkait dengan, katakanlah, ada yang diterima kerja untuk satu proyek tertentu, atau diterima kerja di institusi tertentu. Ini adalah saatnya memanifestasikan impian. My dreams are coming through. This is a very nice reading, ya. Kalau kita lihat di sini, dari tiga kartu Animal Tarot, pertama adalah Seven of Summer. My Necun Kitten, ini adalah anak kucing yang lucu-lucu banget. Ada tujuh, dan kayaknya kita diminta untuk milih yang mana. Mungkin nggak sih kita milih dari tujuh yang lucu banget. Gimana caranya milih, ya. It is time to stop procrastinating and make a decision so that you can you move forward with a priority. If you need to do more research, then do so. But don't overthink the situation. Listen to your heart. Iya. Rasanya nggak mungkin milih, ya. Rasanya tuh kayak kita dihadapin. Kamu boleh ngambil satu kucing di sini. Bagaimana saya bisa memilih semuanya lucu. Ya, itu di masa lalu. Jadi, di masa lalu kita punya pilihan dan semuanya tampak bagus. Sehingga kita tidak bisa memastikan mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Situasinya saat ini adalah Four of Summer, Tortoise. Your responsibilities may distract you from noticing all the gifts that God is presenting to you. Be open to investigating opportunities that come your way. Jadi, ketika dulu harus memilih dan tidak bisa memilih, sekarang kayaknya mau tidak mau harus memilih. Apalagi karena informasi ini sudah datang, ya. Jadi, mau tidak mau harus memilih iya atau tidak. Dan carilah tanda terkecil yang mungkin diberikan kepada dirimu. Be open to investigating opportunities that come your way. Dan di sini near future-nya adalah The Emperor. Ini bacaan yang positif banget. Walaupun ini digambarkan dengan The Very Mini Creature. Lucu banget. Dear Mouse. Tapi, tikus ini senang sekali mengelola sesuatu. Lihat. Dia menumpuk barangnya sesuai dengan jenisnya. Structure and organization are important right now. Don't be afraid to take on a leadership role as you have much wisdom to offer. Iya. Jadi, sepertinya kalau kamu memilih iya, ke depannya ada potensi yang sangat besar. Kamu bisa memimpin apa yang kau lakukan dengan baik. Sekarang tanggal 9 September tahun 2020, 99.2020, bulan ada di Gemini. Ya, beda dengan dua hari yang lalu. Ya, dua hari belakangan ini. Itu kan energinya adalah bulan di Taurus. Ini semua tentang bagaimana rasa kecukupan kita. Bulan sekarang ada di Gemini ketika energinya adalah tentang pilihan, tentang cara berpikir, intelektual. Ini atau itu, itu atau ini. Balik lagi ini atau itu, itu atau ini. Ya, itu energinya Gemini bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan dalam satu waktu. Jadi, selalu ketika sudah selesai rasanya ini yang lebih baik. Tiba-tiba, otak kita ketarik lagi untuk berpikir ulang dari nol lagi. Kayak di-reset, diulangi perhitungannya, apapun konsiderasinya. Kemudian, oh, kayaknya yang ini lebih baik. Kadang-kadang mengambil keputusan yang sama lima kali, tetapi ya, itulah yang energi Gemini tidak bisa berhenti untuk berpikir. Overthinking. Di sini, yang membuat kita overthinking juga adalah karena Merkurius yang mengatur Gemini juga sedang terain. Jadi, energinya sangat dominan. Kita berpikir lagi, memilih-memilih lagi. Dan karena dia seksal dengan Venus, maka pertimbangannya adalah mana yang paling menguntungkan. Dan kalau kita tambahkan energi ini dengan informasi yang lebih detail, bulan itu square dengan seres. Artinya memang karena pilihan ini menjadi super jelimet, ya. Tentu dari pandangan kita. Karena kita takut kita kekurangan nantinya. Walaupun sebenarnya there is not the case, ya. Tetapi ada rasa takut bahwa kalau kita memilih yang satu, kita akan lebih rugi dibandingkan kalau kita memilih yang satunya. Kemudian diulangin lagi, oh ternyata yang sana lebih menguntungkan, oh enggak, yang sini lebih menguntungkan. Bolak-balik seperti itu terus. Oke, kalau dari tarotnya hari ini. Anyway, sebenarnya situasinya kita tuh udah pasti memilih, ya. Mungkin di dalam hati kita, kita sudah mengambil keputusan, hanya saja otak kita nggak bisa diem untuk terus berpikir. Ya, ini sarannya. Lepaskan dari sesuatu yang sudah ada sejak lama. Karena yang sejak lama sudah tahu artinya gitu loh. Sudah tahu konsekuensinya, keuntungannya, kerugiannya. Kalau hal yang baru mungkin masih dipikirkan ada keuntungan, kelebihannya. Tapi tetap aja, itu adalah situasi yang berbeda dengan saat ini. Dan memang kayaknya menerima saran dari orang lain itu bukan hal yang mudah hari ini. Anyway, kita sebenarnya sudah punya keputusan itu di dalam hati. Hanya saja pikiran kita tidak bisa kita kendalikan. Kalau memang akhirnya kita mau bertanya, jadi aku harus ngapain? Lebih baik melepaskan sesuatu yang sudah ada di masa lalu, yang membuatmu juga merasa nggak betah, kan? Di kedepannya gimana? Nggak tahu juga. Masih juggling juga. Tapi anyway, setidaknya tidak sama dengan situasi pada saat ini. Wisdom within. Reading. Lima kartu. Situasinya adalah kreativitas. Memang ini terkait pekerjaan. Most likely terkait pekerjaan, bukan hubungan percintaan. Challengenya adalah ini sebenarnya awal dari sesuatu yang baru, tetapi kita mungkin banyak sekali pertimbangan untuk mau melangkah ke sesuatu yang baru. Mau subuh, tapi kita rasanya nggak kepengen subuh gitu lah kira-kira. Guidance-nya, bukan sholatnya, tapi masanya. Dan overgrown ini, ya karena kita sebenarnya udah ngapain di tempat yang lama. Kita udah terlalu bagus di situ, tapi tidak mungkin berkembang. Kita udah jauh lebih baik daripada situasi yang ditawarkan di masa lalu. Fokuskan pada nurturing is a gift to myself and other. Iya, fokuskan pada pengembangan diri sendiri yang membuatmu merasa menjadi lebih happy karena bisa berkembang. Dan outcome-nya adalah berterima kasih atas tawaran yang datang hari ini. Oke, teman-teman. Sepertinya hari ini adalah bacaan yang sangat bagus, ya. Tapi tetap kuncinya ada di kepala kita. Kita sendiri yang buka tutup pintu ini, walaupun sebenarnya hati kita sudah memilih. Oke, Wendita Indrasa disini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.